Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong mengupayakan agar varietas cabai Tiung Tanjung terdaftar sebagai produk asli Kabupaten Tabalong. Sehingga dengan adanya penetapan tersebut diharapkan cabai Tiung Tanjung dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia. Upaya pendaftaran varietas cabai Tiung Tanjung untuk ditetapkan sebagai varietas unggulan asli Tabalong dari Kementerian Pertanian tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Muhammad Muggeni menjelaskan sejak dua tahun terakhir Pemkap Tabalong bersama kelompok tani mengejukan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar benih varietas cabai Tiung Tanjung dapat dilegalkan. Pasalnya dengan adanya penetapan tersebut, benih tersebut dapat diperjual belikan atau disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, dua tahun yang lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dulu kemudian bersama beberapa kelompok mengajukan bibit benih Tiung Tanjung ini ke BPSB, kemudian ke Kementerian Pertanian untuk menjadi legalisasi benih cabai Tiung Tanjung ini. Untuk saat ini sudah banyak petani di Tabalong yang membudidayakan cabai Tiung Tanjung. Perlebih, cabai Tiung Tanjung memiliki rasa yang dominan lebih pedas dibandingkan cabai lainnya. Selain itu, produksinya yang lebih tinggi dan daya simpan yang lebih lama dinilai membawa keuntungan tersendiri bagi petani. Usai melakukan uji keunggulan di lahan cabai Tiung Tanjung, para tim melakukan pertemuan dengan Bupati Tabalong Anang Syafiani di ruang kerjanya. Pada kesempatan ini, Bupati berharap agar proses pendaptaran varietas cabai Tiung Tanjung sebagai produk asli Tabalong dapat segera terselesaikan, agar nantinya dapat dilakukan penyeberluasan bibit. Jadi saya terima kasih, Bup, dan teman-teman sekalian mudah-mudahan proses ini berlangsung cepat ya, sehingga kita bisa melakukan penggipitan, kita bisa memasalkan produksi, dan kita juga akan memikirkan supaya nilai tambahannya tinggi, ada industri yang bikin sambal di seluruh tambah. Pemkap berharap varietas cabai Tiung Tanjung layak menjadi produk unggulan Tabalong dan dapat menjadikan produk varietas nasional, sehingga dapat mengenalkan Tabalong ke kancah nasional. Ava Ariyanti, TV Tabalong melaporkan.